Intro Banjir yang masih merendam sebagian wilayah di Kalimantan Selatan terus menggugah banyak pihak. Tim Satgas Gabungan TNI, Angkatan Laut, dan Jala Senastri Cabang 4 Korcap 13 menggelar pelayanan kesehatan gratis di poskop pengungsian di daerah Cerebon dan Puntik Kabupaten Baritokwala. Warga yang sudah lebih 10 hari mengungsi, kini mengeluh sakit gatel-gatel, demam, dan diare. Selain menggelar pengobatan gratis, Tim Satgas juga menyusuri wilayah yang masih terendam banjir di Jejangkit Utara. Mereka membagikan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan sudah ada masuk di sini lah? Ada-ada. Untuk makan sehari-hari ada lah. Alhamdulillah, dari bangkuan itu berapa air? Sudah berapa hari ini terendam? Bulun sudah 20 hari ini. Meskipun ketinggian air sudah menurun, namun di beberapa titik masih banyak rumah yang terendam, terutama yang berada di bantaran sungai. Warga masih banyak pemerintah bantuan untuk memulihkan kondisi pasca banjir. Dari Baruto Kuala, Satyanaka, Kalsal Satunet.